Masih di podcast kesel aja yang baru aja memutuskan untuk pensiun main Twitter Males gue Main Twitter paling bener baca-baca aja udahlah gak usah ngetweet lah Bercanda apaan aja diseriusin disana heran Gue cuman ngetweet biasa doang Jadi kan kemarin ada rame tuh cewek bilang Kenapa cowok kalau baru kenalan tuh nanyainya cuman kuliah dimana, kerja dimana Nah gue bales, gue bilang Genz ditanya background Bukannya jawab malah bikin threat gitu doang Terus ada orang ngatain Genz gue bilang gak boleh meremehkan gitu Masing-masing generasi tuh ada kurang ada lebihnya Mungkin Genz agak lemah kalau soal kerja kantoran Tapi mereka itu juara di bidang lain seperti zinah dan ngelawan orang tua Udah gitu doang, gue ngatain Genz doang Tapi ngamuknya orang-orang tuh buset dah Udah kayak gue ngatain agama tau gak lu Buh langsung trending Genz di Twitter Orang pada bales pake artikel-artikel Pake analisa, pake filsuf-filsuf gitu Yaelah Banyak langsung artis-artis centang biru Yang biasanya gak pernah ngomongin Genz tau-tau speak apa aja dia Tau-tau pakar aja dia ngerti tiba-tiba tentang generasi bergenerasi tuh gimana Ampun bang filsuf, ampun Orang tersinggung sampe maki-maki gue Sampe ada yang mau mukul gue Kalo ketemu katanya cuman gara-gara gue ngatain Genz doang Mau ditampol woy Orang tuh baru bikin thread mention-mention gue Kesenjangan generasi tuh udah terjadi bla 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 Lo harusnya ngerti ya Anjir itu emang peduli gue Genz terjadi tuh secara natural Karena mereka adalah produk didikan dari generasi sebelumnya Bodoh amat Gue cuman pengen bercanda Pengen bikin orang ketawa doang Gue pengen bercanda niat gue Lo ngerti konsep bercanda gak hidup lo? Hah? Punya temen gak dulu di sekolah? Hah? Ah goblok Lo pikir gue beneran benci Mendarah daging ke Genz gitu Gue ngeliat Genz di jalan Terus gue kata-katain gitu Lo pikir Haji Bolot tuh beneran tuna rungu Lo pikir Denny Cagur tuh Ngegombalin cewek-cewek di TV tuh Karena dia beneran aksir Itu bercanda namanya Begoh Bisa mikir gak lo? Pake dikit lah otak Dalam dengkul hitam lo itu Tolol Surya Insomnia tuh gak beneran Setiap malam gak bisa tidur Ajis gagap tuh gak beneran gagap Ya kalo Ical KT baru beneran Ical Nih apa orang ngeselin emang sebanyak ini? Atau gara-gara Twitter mereka jadi ngeselin Jangan-jangan mereka sehari-hari tuh biasa aja sebenernya Tapi pas main Twitter tuh jadi orang yang brengsek Dan SJW Twitter tuh gak ada yang sadar Kalo mereka udah berubah jadi SJW gitu Mereka pikir mereka lagi menyuarakan kebenaran Dengan avatar Korea dan Kakashi itu Nah jis Capek-capek emak lo ngandung 9 bulan Buat ngelahirin SJW Twitter Kalo ish Gue jadi bidan lo Manyesel gue Emang Twitter tuh paling bagus Jaman dulu Jaman Arief Muhammad sama Bang Radit Udah Twitter sekarang apaan aja Salah lo liat apa sih yang bener di Twitter Istri ngasih bekal buat suami Salah Bekel indomie goreng pake nasi Salah Laki beliin pembalut buat istri Salah lagi Lo liat TikTok ngasih kita apa? Ngasih kita hiburan-hiburan baru Iben lahir di TikTok Itgitaf Jebung lahir di TikTok Twitter bikin apa? Bikin Govar Hilman di cancel Bikin Ahmad Dhani di penjara Bikin Jeffrey Nicole harus capek-capek Ngeributin haters Itu di Twitter semua Lagian jadi SJW Twitter Kayak lo mah gampang men Tinggal hecang tuters Maksud lo apa wanita racun dunia? Lo itu lahir dari rahim wanita juga loh Berarti lo beracun gitu maksud lo Awas ya Gue pukul ya lo Kalau ketemu Eh petualangan si Rina Kenapa harus cewek doang yang ditaruh ya? Kan sadam berpetualang juga Kenapa seksis gitu? Apa emang perempuan udah merasa bisa hidup tanpa laki-laki? Gampang gitu kan kerjaan lo kan? Terus berharap orang komen Ih bener banget bang Ih setuju banget Ih relate banget nih Ih emang bang gue sebel banget tuh Dibilang wanita racun dunia Masa racun bisa ngomong Bisa jalan Racun mah dimasukin dalam kopi Seneng kan lo di komen-komen gitu Lo merasa bermanfaat kan lo? Hah? Avatar lo tuh Lo figure 5 Tolol Ngerti gue kenapa Twitter namanya diganti XX Itu kayak lambang nutup aplikasi Emang lo paling bener Gue close aja itu aplikasi udah Males gue satu platform Mama SJW sok pinter kayak lo Males gue satu platform Males gue satu platform Males gue satu platform Males gue satu platform